Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan tv1conic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Jawa ATV One dimanapun Anda berada Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya Amin ya Rabbul Alamin Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita Apalagi kalau bukan di rumah Mamah Dede Nah Zara untuk lebih jelasin nanti kita tunggu Mamah datang Untuk tanya tentang hukum pisah ranjang dalam Islam Benar pandangan Islam mengenai hukum pisah ranjang itu ya ma Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekarang lengkap Masya Allah Bagaimana kondisi Jawa Sangat aman Bagaimana rawamangun lu badan gede kesakitannya Peningan yang begeng Masya Allah Kemarin ketenya kamu gak masuk Kenapa sakit Jadi badan gede belum tentu pasti sehat Pasti sehat Yang kurus kerap yang belum tentu penyakitan Padahal mah tidak Jadi tampilan fisik tidak menjamin kesehatan Betul Tidak sesuai Tidak sesuai Oke Lagi ngomong-ngomong Nah ini kalau tampilan kehidupan rumah tangga nih Walaupun kelihatannya harmonis Kalau ternyata di dalamnya ada situasi yang memang Sepertinya tidak harmonis ma Seperti contohnya pisah ranjang Itu pasti ada Pasti ada tuh ma Tidak ada satupun rumah tangga yang tidak pernah mengalami masalah Nah seadanya pisah ranjang memang Gak ada masalah ya Memang pengen pisah aja tuh ranjangnya Memang masing-masing itu kalau tidur Eh udah kamu tidur di kamar Aku tidur di luar gitu Oh berarti kamar lu kurang gede Nah mas Tapi menarik nih mas Pandangan Islam dan hukumnya Pisah ranjang itu seperti apa mas Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pintan dalam tanah kutip Masyarakat kita banyak yang mengartikan Pisah ranjang itu udah hampir cerai Masya Allah Bahkan ada yang bilang sudah Di ujung tanduk pernikahan Iya mas Biasanya tuh Ini pendapat yang salah dan sangat salah Kita sebagai seorang muslim Harus kembali lihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasul mengajarkan kepada kita Tarok tupikum amroini lantadilumatama saktum bihima kitab Allah Wasunnatu Nabi'in Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian Kalau kalian berpegang dengan dua perkara Hidup kalian selamat dunia akhirat Yang berperkara Al-Quran dan Sunnah Rasul Bagaimana tentang hukum pisah ranjang dalam Al-Quran Kita lihat di dalam surat An-Nisa 34 Ar-Rijalu qawwamuna al-Nisa Bima ufadzolallahu ba'dokum ala ba'din Wa bima anfaku min amwalihim Pasolihatu qonitatun hafidotu lil'ghaibi Bima hafidullah Walati tahopuna nusujahunna Paiduhunna pilmadoji Wadribuhunna Suami kepala keluarga Allah melibihkan laki-laki daripada perempuan Suami punya kewajiban memberikan sebagian rejeki buat istrinya Perempuan yang solehah Perempuan yang menjaga kehormatan dirinya Baik suaminya ada maupun tidak ada Karena Allah telah menjaga kehormatan mereka Nah ini Walati tahopuna nusujahunna Kalau kalian para suami takut Istri kalian berbuat nusuj Nusuj itu apa sih? Melawan suami Padahal suami sudah mengarahkan suaturan agama Kalau para suami takut Istri yang berbuat nusuj Apa tugas anda suami? Satu Nasihati istri kalian Dua pisah ranjang Yang ketiga pukul mereka Nah ini Artinya Dalam Al-Quran dikatakan Yang namanya pisah ranjang Itu kalau Istrinya berbuat nusuj Suami kalian ini punya kewajiban sebagai kepala keluarga Kalau istri kalian melakukan perbuatan Yang tidak sesuai dengan aturan agama Karena kalian kepala keluarga Pelindung istri Penjaga istri Mengarahkan istri kalian yang baik Kalian wajib nasihatnya Cuman kalau istri ini Di nasihati bengal Tahu bengal? Tahu mah Tahu mah Tambang Tambang Susah Tambah bengal Nggak dengar di nasihati Nggak mempah di nasihati Allah yang menyatakan Yang kedua pisah ranjang Kenapa dengan pisah ranjang Sebagai manusia normal Sebagai seorang perempuan Apalagi yang masih pada muda Kan keinginan biologisnya masih tinggi Kalau di nasihati Nggak dengar di nasihati Nggak dengar Bolak Balik Bengal Kata amung Tambang Maka suami boleh ngambil Yang kedua Kata Allah Pisah ranjang Satu Di kamar yang ini Di kamar ini Yang namanya pisah ranjang Bukan pisah rumah Salah Iya Oh pisah ranjang Ranjangnya yang pisah Bukan rumahnya Bukan rumahnya Nah Maksudnya Mengajarkan istri Anda Bahwa perbuatan kamu sebagai istri Kata agama salah Dihukum Ketika istri melihat suaminya Kalau dia manusia normal mah Pasti punya gairah kan Iya Maka dengan pisah ranjang Tadi Seorang istri berpikir Tentang kesalahan dirinya Lalu dia memperbaiki Kesalahannya Inilah yang diharapkan Oleh Allah dalam ayat ini Jadi kalau pisah ranjang Bini mikir Oh suami Makanya nggak ngebangi-bangi Pernah saya udah dandan Sudah rapi Sudah wangi Sudah baju yang keren Sudah merubah Penampilan Tapi suaminya nyolek-nyolek Pasti ada keinginan Dia berpikir Harus bagaimana saya Maka dia merubah Sesuatu yang terdapat Kesalahan dalam dirinya Maka insya Allah Suami melihat perubahan Dia minta maaf dengan suaminya Maka pisah ranjang Sudah kembali Ditinggalkan oleh suaminya Dia berbaikan kembali Itu harapannya Jangan sampai Udah wangi-wangi Suami nggak nyolek-nyolek Saya malah nyolek sabun Sabun-sabun colek Itu sabun colek Dulu Sekarang udah nggak ada Udah nggak ada ya Pak Dulu kalau beli sabun colek Memasuknya ember Sucian pirinya banyak nih Jami sebekas tukang Tapi bahaya juga tuh Bahaya Kalau bisa ranjang Buat suami juga bahaya ya Bahayanya? Ya kan sama Istri sama suami kan juga punya Sama-sama kebutuhan biologis Oke Lanjutkan setelah Setelah ini Kita akan kembali lagi Jamah Jadi jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede Dede Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami